Iya tadi di Dalun kan saya ngobrol sama RT Jansan tadi ada ngobrol apa sakit Pak Jon di Dalun? Iya tadi di Dalun kan saya ngobrol sama RT Sama dari tim Bang Briu yang pertama kali memviralkan cerita tentang TIKO ini Saya mempertegas lagi statement saya ke RT Sama dari tim Bang Briu bahwa tujuan saya kesini dengan tulus ikhlas TIKO ini butuh support jangka panjang Bukan hanya jangka pendek Belasan tahun dia merawat ibunya dalam kondisi yang sakit keterbelakangan mental Bisa dibilang mungkin kalau TIKO menikmati enjoy Tapi untuk kacamata orang luar kan dengan tinggal di tempat yang sangat tidak layak Kotor tidak ada air tidak ada listrik Ini kan terlalu beresiko untuk kelangsungan hidupnya TIKO dan Bu Eni Nah saya tergerak sebagai bukan Bang Jon Saya sebagai sesama manusia yang Alhamdulillah saya punya beberapa usaha Yang saya simak dari wawancara TIKO di media ini kan ada 3 poin penting yang saya tangkap Yang pertama dia pengen melanjutin sekolah dan kalau bisa dia kuliah Dan dia pengen kerja yang lebih baik lagi Ini kan goalsnya semua orang umum gitu Ya semua orang pengen punya pendidikan terus punya pekerjaan yang baik gitu gitu Nah saya Alhamdulillah punya kemampuan untuk bisa mewujudkan apa yang TIKO cita-citakan Dan sekali lagi kenapa kok TIKO Bang Jon Kenapa kok tergerak sama TIKO Saya sampaikan bahwa saya seperti bercermin Ini diri saya saya kayak flashback waktu tahun 2019 Saya nganggur Cuman kerja di tempat lomba burung Sehari saya dapat 60 ribu dan itu bertahun-tahun juga Titik balik saya ketika ibu saya sakit Saya pinjam ke orang-orang untuk bawa ibu saya ke rumah sakit aja Gak ada orang percaya Dan saya ketika ngeliat TIKO ini Saya tergerak harus bisa bantu dia Bukan ngasih ikan Nih TIKO duit nih buang bulanan gini-gini One day suatu saat amit-amit umur orang gak ada yang tau Kita besok belum tentu masih hidup Saya udah meninggal Terus orang lain gak mau kasih duit dia Bagaimana dia melangsungkan hidupnya dia Tapi kalau dia bekerja Dan saya akan super pull Dari awal saya yakin TIKO ini gak punya tabungan Saya yakin TIKO ini gak punya tabungan Jadi untuk awal bekerja pun saya akan siapkan dana 10 juta di awal untuk dia bisa operasional untuk satu bulan ke depan Sambil dia mempersiapkan untuk Ngerikrut mungkin asisten rumah tangga Atau mungkin dari Tetangga sekitar yang berkenan Untuk bisa selamat TIKO bekerja Dia biar bisa banyak ambil ilmu juga Dia bisa fokus Bekerja Belajar Di perusahaan saya Ibunya ada yang ngurus Jadi itu sudah saya pikirkan Matang-matang semuanya Bahkan saya punya perusahaan konstruksi John Traktor Kalau TIKO setuju Besok Senin pun saya akan kirim Tim saya untuk Survei ke lapangan Untuk kebutuhannya apa saja Langsung selasa kita kerjakan Supaya segera bisa Layak dihuni Betul Masih banyak saudara-saudara lain yang mengalami kesusahan Cuman kenapa saya pilih TIKO Saya seperti bercermin gitu loh teman-teman Jadi Saya kayak ngaca Saya anak laki satu-satunya juga Saya sayang banget sama ibu saya TIKO Anak laki satu-satunya Sayang banget sama ibunya Kondisinya bahkan lebih parah TIKO Karena ibunya lagi sakit Keterbelakangan mental itu Belasan tahun diurusin sama dia Itu kan Bukan hal yang mudah Coba teman-teman bayangin deh Coba Merenung Berempati Merasakan di posisinya TIKO Gitu loh Jadi kita Jadi kita tahu rasanya gitu Dan bukan Saya sekali lagi Saya bukan artis Saya bukan 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 nyari duit di konten Bukan nyari duit di Apa Viral-viral Inimbrung di Viralnya orang Enggak Saya pengusaha Saya pengusaha Dan saya punya kemampuan untuk Bisa merekrut TIKO Bekerja di perusahaan saya Saya hadir di situ Memang Memang ada Sudah Jadi sebelum saya bikin video itu pun Saya sudah suruh tim saya ke sini Cuma terkendala Makanya harapan saya dengan akun TikTok saya yang 3 juta pengikut Viral Harapannya TIKO nonton Dia tertarik Dan ini tawaran saya berlaku seumur hidup Kalaupun TIKO belum berkenan hari ini Karena dia masih mau Fokus sama ibunya Apa Masih Masih dalam kondisi yang tertekan Dan lain-lain Karena Rame Di wawancara Dan lain-lain Ini berlaku seumur hidup Mungkin 6 bulan lagi Mungkin sebulan lagi Mungkin setahun lagi TIKO hubungin saya Saya akan terima dia Jadi Saya Ngasih tawaran ini ke TIKO ini Dengan tulus dan ikhlas Sebagai sesama manusia Bukan sebagai John LBF Saya sebagai Henry Kurnia Adi Pemilik High Five Salah satu pemilik High Five Ya Dan beberapa perusahaan saya yang lain lagi TIKO yang saya kasih pilihan Dan saya Ngeliat Adab Jadi perusahaan saya itu Mengedepankan yang namanya Adab Mas Jadi Orang itu gak harus pintar dulu lah Masuk perusahaan saya Dia punya attitude yang baik Punya adab yang baik Dan Yang seksi dari TIKO adalah Satu Dia sayang ibunya Ini udah modal besar Untuk orang bisa jadi sukses Kalau dia sayang sama orang tuanya Ayah ibunya Khusususnya dia berbakti sama ibu Dan ibu yang lagi sakit Dia gak tinggalkan Dia gak taruh di rumah sakit Jiwa dan lain-lain Dia tetap dukung ibunya Dengan pekerjaannya Dia alakadari jadi security komplek Saya sangat tergerak Untuk bagaimana bisa ketemu langsung dengan TIKO Bicara dari hati ke hati Sebagai sesama manusia Saya mau buka pandangan dia Bahwa tawaran yang saya kasih ini adalah Untuk kamu bisa lebih berbakti sama ibu kamu Jadi Tawaran yang saya kasih ke TIKO ini Supaya TIKO ini lebih bisa memwujudkan Rasa sayangnya ke ibunya itu Kan ibunya mungkin Kalau dia punya penghasilan Dia bisa rawat ibunya Dia bisa obatin ibunya Tidak ada batasan waktu Gak ada batasan waktu Gak ada batasan waktu Tegas itu saya sampaikan Supaya TIKO juga Dengar ini Nonton ini Bahwa Kapanpun TIKO bersedia Saya berharapnya segera Supaya saya bisa Ya mumpung saya masih hidup Belum tahu besok saya masih hidup Kita gak tahu umur orang kan Jadi kalau Besok TIKO kasih jawaban Atau hari ini kasih jawaban Segera Saya bisa Bantu tata Harus ngapain Harus ngapain Mungkin untuk tahap awal Selama ibunya di rumah sakit Saya udah kepikiran Planningnya harus gimana Saya siapkan dulu Dia bisa tinggal di apartemen saya Saya punya apartemen Dia bisa tinggalin apartemen saya Ya Di situ dia bisa Punya tempat tinggal yang lebih layak Ya sambil ibunya dirawat Dia tetap bisa Mungkin butuh kendaraan Saya siapkan kendaraan Entah motor Entah mobil Kita ada kendaraan operasional kantor juga Saya siapin dia uang Jadi bener-bener Saya akan Bimbing dia Jadi saya Dari A sampai Z Saya akan tuntun Apa yang menjadi Kebutuhan dia Saya akan support dulu Saya lepaskan dulu Dari dunia ini Karena Saya lihat Dari obrolan di dalam Kan dia gak nyaman Dengan kondisi ini Rame kayak gini Dia kayak gak punya kehidupan normal Dia pengen Jadi orang normal Nah saya pengen Kalau Tiko nanti bersedia Saya umsikan dia Saya bawa ke Mungkin salah satu apartemen saya Dia tinggal di situ Dia mulai bekerja Di kantoran kan Kantor saya di gedung Di kantoran Ya rutinitas Kayak orang normal Pagi ke kantor Kan ibunya mungkin Kita support dulu Dirawat dulu Di rumah sakit Dia bisa tengok di situ Nanti kita Tiko berkenan di Renovasi rumahnya Kita langsung Renovasi rumahnya Jadi boleh tau kan Posisi yang akan Diberikan ke Tiko Tadi aku Ya itu kan Kita kan untuk Di perusahaan saya kan Ada banyak posisi Dia Saya punya feeling Tiko ini Passionnya ya Kalau tadi Saya ngobrol-ngobrol juga Di dalam Katanya dia bisa Kayak komputer Terus Dia bisa Apa Dia tuh Passionnya itu Di IT Nah bisa nanti Di perusahaan saya Di bagian IT nya Bisa di bagian Konten kreatornya Dengan tim digital Ya Beberapa orang Yang masuk Di perusahaan saya Itu Dia gak punya skill Sama sekali Ngedit video Desain grafis Tim saya Yang sudah bekerja Dan dia ahli disitu Saya suruh Ajarin karyawan itu Akhirnya dia bisa ngedesain Karena Ya Tidak ada kan orang Tiba-tiba lahir pinter Semua kan By proses Dia belajar Dan skill itu Bisa dipelajari Yang paling penting Adab dulu Saya milih Tiko Saya punya keyakinan besar Bahwa Tiko ini Punya adab yang baik Sebagai anak Sebagai Sebagai orang Ya Nah tadi kan Omgir sudah Sudah ke rumahnya Tapi gak ketemu Dengan Tiko gitu ya Berarti ini Dari keinginan Tiko nya sendiri Yang belum mau ketemu Kalau yang saya dengar Dari Apa Pembicaraan Di dalam Tiko nya mau ketemu saya Cuman Dia gak nyaman Dengan Kondisi Rame Ada Kerumunan warga Sama Media Dia maunya Ketemu dengan saya Private Tertutup Tanpa ada Kamera Tanpa ada Media Dia mau ngobrol Dengan saya Dan kalau saya tangkap Dari Pembicaraan di dalam Oleh Bang 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 Dan Pak RT Tiko sudah Nonton Video saya Dan dia Sampaikan Siapa sih bang Yang gak mau Kepengen banget Gaji yang ditawarin Om John 10 juta Bang Sebulan Yang juga udah Agak malem Jadi Mungkin udah mulai sepi Tiko akan ketemu saya Jadi saya akan tunggu Saya akan tunggu Malam ini Bang Ada viral juga Yang 10 juta Apakah Sorry Tidak terlalu Besar Gimana Ada Oh Ini kan Untuk anak Seumuran Tiko Gimana Jadi Pertama Saya bisa Nawarin Karena saya Punya Kemampuan Kalau saya Gak punya Kemampuan Namanya Saya ngasih Angin Surga Dan Saya melihat Sosoknya Tiko Ini Kenapa Saya kasih Offering Gaji Awalnya Itu Di angka 10 juta 2 digit Karena ini Anak punya Kebutuhan Besar Dan Saya yakin Dia punya Gaji Segitu Bukan untuk Mabuk-mabuan Bukan untuk Hal-hal Yang gak Benar Dia akan Gunakan Uang itu Untuk Ngerawat Ibunya Terlepas Dari Skill Bisa Dilatih Skill Bisa Dipelajari Saya Gak Pernah Wawancara Karyawan Saya Tanya Kamu Lulusan Mana Itu Real Boleh Dicek Saya Gak Pernah Peduli Kamu Kerja Sekolah Dimana Bahkan Pengalaman Kerja Di tempat Sebelumnya Saya Gak Peduli Yang Saya Peduli Adalah Ketika Saya Wawancara Dia Dia Punya Etitude Yang Baik Punya Adab Yang Baik Dia Gampang Dia Gampang Gampang Udah Itu Aja Perdoman Saya Kayak Gitu Oke Oke